Pemirsa Selasa Pagi, Wakil Wali Kota Jambi Molana menghadiri pelantikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Molana berharap Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi yang baru dapat memberikan warna baru dalam meningkatkan upaya meningkatkan pelayanan publik. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi. Dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sejajan informasi Jek TV. Sampai jumpa esok hari dan selamat beristirahat Jek TV Inspirasi Kito. Bertempat di kantor perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi di Jalan Empu Sendok RT 17 Kelurahan Solo Sipin. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana berharap dengan dilantiknya Kepala Ombudsman RI Provinsi Jambi yang baru tersebut dapat memberikan warna baru dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang juga merupakan salah satu visi dari pemerintah Kota Jambi. Di mana sejauh ini pemerintah Kota Jambi selalu mendapatkan zona hijau dari survei Ombudsman seperti untuk pelayanan publik vital, pada administrasi kependudukan, pelayanan perizinan atau PTSP, dan juga di bidang kesehatan Kota Jambi selalu mendapatkan penghargaan. Kami berharap bahwa dengan dilantiknya pemimpinan yang baru dari Ombudsman RI, perwakilan Jambi akan lebih memberikan warna lagi dalam konteks upaya kita meningkatkan pelayanan publik. Karena ini adalah bagian dari visi pemerintah Kota Jambi, yaitu mengedepankan pelayanan yang terimu. Kami Alhamdulillah Kota Jambi saat ini dari segi survei penilaian Ombudsman selalu mendapatkan zona hijau. Artinya di beberapa pelayanan publik penting ya vital di bidang administrasi kependudukan, di bidang pelayanan. Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi yang baru dilantik, Syaiful Roswan, dimenuturkan. Jabatan tersebut merupakan tugas yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan. Hal yang utama akan dilakukan yakni mencegah agar penyelenggaraan pelayanan publik atau para birokrasi pemerintahan tidak melakukan pelanggaran atau penyelewengan. Yang jelas, ini tugas dilaksanakan untuk 5 tahun ke depan. Yang paling utama dilakukan itu tetap bagaimana mencegah agar penyelenggaraan pelayanan publik atau para birokrasi pemerintahan itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pelayanan publik. Itu yang paling penting. Sebenarnya yang selama ini kita dengar baik atau tidak baiknya pelayanan itu, saya ingin lihat dulu. Berapa sih rangking pelayanan yang ada di Provinsi Jambi ini yang dilakukan oleh penyelenggaraan pelayanan publik atau birokrasi kita. Terima kasih telah menonton!